Nah teman-teman di bagian sini gue melakukan penarikan lagi teman-teman ya sebesar 1,6 USDT teman-teman ya di bagian sini pada tanggal 4 teman-teman bulan 7 2024 jadi gue barusan withdraw Disini juga sudah ada notif ya dari akun Binance kita langsung buka aja apakah benar sudah landing ataupun belum ya nah di bagian sini kita langsung buka Sudah masuk ya sebesar 1,6 USDT sudah masuk ke akun dari Binance gue teman-teman jadi artinya teman-teman untuk aplikasi ini masih terbukti membayar ataupun legit banget teman-teman ya Nah teman-teman sebelumnya untuk videonya itu gue udah review untuk aplikasi ini itu gue update sekitar berapa hari yang lalu ya nah di bagian sini teman-teman Ini untuk videonya itu gue update sekitar 10 hari Oke teman-teman dan mungkin buat teman-teman nih yang belum garap ataupun mau garap seperti biasa teman-teman untuk link pendaptarannya udah gue taruh di deskripsi gue Dan yang pertama di bagian sini kita bakal bahas dulu ya untuk cara daftar di dalam aplikasi ini teman-teman sendiri ada 2 cara ya teman-teman nanti kalian tinggal pilih aja mau daftarnya pakai email ataupun pakai nomor telepon Nah teman-teman di bagian sini gue pribadi itu gue daftar menggunakan email teman-teman ya Jadi yang pertama di bagian sini kalian tinggal masukin aja untuk email kalian dan di bagian sini teman-teman kalian membuat password ya dan pilih daftar di bagian sini Nah teman-teman ya jadi untuk pendaptaran sendiri cuma seperti ini doang teman-teman Oke teman-teman karena di bagian sini gue udah punya akun dan disini gue login terlebih dahulu teman-teman Tampilan dari aplikasinya seperti ini teman-teman ya dan langsung aja teman-teman kita review barang-barang Yang pertama teman-teman di bagian sini ada menu deposit ya ataupun menu isi ulang Dan di bagian sini ada menu withdraw ada juga download aplikasi di bagian sini Nah teman-teman di bagian sini adalah untuk menu company profile ya ataupun informasi tentang perusahaan dari aplikasi ini Nah di bagian sini adalah untuk menu tugas aplikasi ini teman-teman ya mulai dari VIP 1, VIP 2, VIP 3 dan juga yang lainnya di bagian sini Nah teman-teman di bagian sini adalah untuk daftar anggota ya ataupun orang-orang yang sudah daftar di dalam aplikasi ini teman-teman Nah teman-teman di bagian sini ada menu tugas ya ataupun tax dan di bagian sini ada menu team ada menu PIV dan juga menu profil kita di bagian sini Nah teman-teman di bagian sini kita masuk dulu ke bagian profil di bagian sini Nah jadi untuk tampilan dari profilnya itu seperti ini teman-teman Bahas bagaimana cara bermain ataupun cara mengerjakan tugas di dalam aplikasi ini Jadi yang pertama teman-teman kita masuk dulu ke bagian menu PIV yang ada di bagian sini Kita masuk ke bagian menu PIV Nah teman-teman sebelum gue bahas tentang menu PIV ataupun flan Di sini teman-teman gue disclaimer dulu ya dan tetap Dior juga Karena semua keputusan ada di diri kalian masing-masing Oke teman-teman langsung aja kita review bareng-bareng Yang pertama teman-teman di bagian sini ada PIV 1 ya dengan harga 8 USDT teman-teman Di bagian sini kita mendapatkan satu tugas setiap tugas teman-teman dibayar 1,6 USDT Jadi artinya teman-teman setiap hari kalian bisa withdraw 1,6 USDT per harinya teman-teman ya dan ini total dari profitnya Nah teman-teman di bagian sini juga ada PIV 2 ya dengan harga sekitar 57 USDT Di bagian sini kita mendapatkan satu tugas dan setiap tugas dibayar 14 USDT Jadi artinya teman-teman setiap hari kalian bisa withdraw 14 USDT per harinya teman-teman ya dan ini total dari profit kalian Nah teman-teman di bagian sini juga ada PIV 3 dengan harga 147 USDT Di bagian sini kita mendapatkan satu tugas dan setiap tugas dibayar 36 USDT Jadi artinya teman-teman setiap hari kalian bisa withdraw 36 USDT per harinya teman-teman ya dan ini adalah total dari profitnya Nah teman-teman di bagian sini juga ada PIV 4 ya nanti kalian tinggal baca-baca sendiri Ataupun kalian bisa pilih-pilih sendiri di bagian sini teman-teman Di bagian sini gue pribadi itu gue udah deposit ya teman-teman sekitar 8 USDT Nah di bagian sini gue pribadi itu gue membeli flan yang pertama teman-teman ya dengan harga cuma 8 USDT Dan mungkin buat teman-teman jika tertarik untuk bergabung ataupun membeli VIV kalian tinggal masuk aja ke bagian profil di bagian sini Kalian masuk aja ke bagian menu deposit yang ada di bagian depositnya pakai USDT ataupun bisa menggunakan TRX teman-teman ya Nah teman-teman di bagian sini gue pribadi itu gue deposit menggunakan USDT Nanti teman-teman kalian tinggal kirim aja ke alamat yang ini teman-teman ya Dan ketika kalian sudah deposit jangan lupa teman-teman untuk pilih isi ulang selesai di bagian sini Nah jadi untuk cara depositnya cuma seperti ini doang teman-teman Nah teman-teman ketika kalian sudah deposit maka secara otomatis ya kalian akan bergabung ke dalam PIP 1 Jadi secara otomatis teman-teman Kita masuk ke bagian menu dashboard di bagian sini Nah kalian tinggal masuk aja ke bagian menu PIP 1 di bagian sini Kita buka di bagian sini 4 jam ataupun setiap hari Kalian tinggal claim aja teman-teman ya nanti kalian claim aja di bagian sini Nah karena di bagian sini gue udah nge-claim hari ini teman-teman ya Nah di bagian sini Sini gue udah nge-claim ya teman-teman pada jam 14,47 menit teman-teman Nah di bagian sini ketika kalian sudah ngerja Dan di bagian sini ketika kalian sudah mengerjakan tugas Dan kalian langsung bisa melakukan penarikan teman-teman Kita aja ke bagian menu menarik ya yang ada di bagian sini Kita masuk ke bagian sini Nanti kalian tinggal pilih aja mau withdrawnya ke USDT Ataupun ke TRX teman-teman ya itu tergantung dari kebutuhan kalian Nah teman-teman nanti kalian tinggal masukin aja saldo yang ada di bagian sini Kalian tinggal masukin aja ke bagian sini Dan masukin alamat USDT TRC20 kalian Kita masukin paso di bagian sini waktu kalian daftar Dan setelah itu teman-teman kalian tinggal klik komprimasi di bagian sini Nah teman-teman ya jangan untuk pendaftaran sendiri Cuma seperti ini doang Lihat histori penarikan kalian Kalian tinggal cek aja di bagian menu catatan di bagian sini Kita masuk ke bagian sini Dan kalian masuk aja ke bagian menu penarikan di bagian sini Nanti teman-teman untuk histori dari penarikan kalian Ada di bagian sini Nah teman-teman di bagian sini gue pribadi itu gue melakukan penarikan setiap harinya teman-teman ya Nah jadi seperti ini Ini adalah untuk histori penarikan gue teman-teman Ya ini lumayan banyak banget Jadi teman-teman intinya gue pribadi itu gue udah kembali modal teman-teman ya Lumayan banget Dan mungkin buat teman-teman juga jika ingin mendapatkan penghasilan lebih Kalian juga bisa membagikan link referal kalian ya Nah caranya teman-teman kalian tinggal masuk aja ke bagian menu tim di bagian sini Nah teman-teman ya jadi ini adalah untuk link referal kalian ya Nanti kalian tinggal salin aja Dan kalian bagikan ke teman-teman kalian Ataupun ke media sosial Nah teman-teman di bagian sini untuk tim sendiri Itu terbagi 3 tim ya teman-teman Ataupun 3 level Di bagian sini ada level 1, level 2 dan juga ada level 3 Dan ini adalah untuk komisi-komisinya teman-teman Nanti untuk jumlahnya ada di bagian sini Dan buat teman-teman juga jika ada kendala dengan akun kalian Kalian juga bisa bertanya ke admin ya Ataupun customer servicenya Oke teman-teman jadi gitu aja dari gue untuk update di video kali ini Semoga video gue bermanfaat Dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe Oke thank you Bye bye